Oke guys, hari ini gue mau coba kasih sedikit tips in case kalian mengalami gangguan internet dimana kalian butuh internet urgent mungkin untuk kerja atau sekolah tapi internet broadband utama kalian lagi gangguan Oke, jadi disini gue mau kasih ada 2 cara atau 2 tips yang bisa lo siapin sebelum lo mengalami gangguan ini udah harus disiapin biar lo tau caranya yang pertama itu pake modem eksternal, modem bawaan dari provider nah contohnya adalah XL Home Easy ini ada juga sebenernya pilihan lain seperti Telkomsel Orbit ya kan ada juga banyak dari provider lain bisa kalian coba cari sendiri mana yang sinyalnya paling bagus di daerah kalian nah kenapa ini penting? karena ini bisa buat backup dan maintenance-nya gampang untuk XL Home Easy ini tinggal kita masukin kartunya nanti kita isi pulsa misalnya Rp50.000 itu bisa buat sebulan dia langsung berubah jadi paket data makanya dibilang easy mungkin ya jadi tinggal isi pulsa aja, dia langsung berubah jadi paket data dan dia akan siap di saat internet gangguan kita tinggal colok dan dia bisa memancarkan wifi juga atau bisa pake LAN langsung colok ke laptop jadi ini berguna banget di saat internetnya tiba-tiba down dan gue harus pake XL Home Easy ini untuk kerja nah sebenernya ada juga tips kedua yaitu menggunakan internet dari handphone karena kemungkinan besar kalian pasti punya paket data yang sedang menyala di handphone ya paket data yang sedang aktif nah di handphone itu sebenernya ada dua cara juga bisa pake hotspot atau bisa pake USB tethering nah untuk hotspot ini bisa disetting dulu ada username passwordnya nanti dia kalo nyala, dia akan muncul di komputer tinggal dipilih, masukin passwordnya nah cuman kalo ini ribet, saran gue langsung aja colokin pake kabel dan tinggal nyalain USB tetheringnya dan itu bisa langsung nyala dan gue selalu percaya kalo pake kabel itu koneksinya lebih bagus, lebih stabil daripada hotspot via wireless gitu sih guys, jadi semoga ini berguna ya just in case internet kalian down, kalian tau harus gimana jadi gak punya alasan buat, you know, gak bisa video call atau gak bisa ngirim email di saat-saat penting karena kalian punya beberapa cara, beberapa backup dan kalo bisa memang providernya dibedain ya gue punya Excel, gue punya Telekomsel, dan gue punya First Media jadi ada tiga, kalo salah satu gangguan gue masih punya dua oke, gitu aja guys, thank you so much for watching and see you next time selamat menikmati selamat menikmati